Halo Bola Supporter, kembali lagi di acara Analisis Olimpik Lupa liat sana kok Kali ini kita akan membahas tentang pertandingan Jelang Denmark Open Pada pertengahan bulan depan ya, Oktober Itu Denmark Open 18-23 Oktober 18-23 Oktober Nanti wakil Indonesia akan berlangga di sana ya Kita akan membahas dikit-dikit nih Tentang peluang Indonesia di sana ya Pelaikan setelah turnamen Indonesia yang Ternahnya nama Jelang dan Ternyata Indonesia Terus juga ada Vietnam Open Sekarang nanti akan wakil Indonesia berlangga di Denmark Open Nah di sana kita akan melihat Ada beberapa wakil Indonesia Yang di Tunggabutra ada 1, 2, 3, 4 Ada 4 wakil Indonesia di Tunggabutra 1 Tunggabutri Ganda Putra ada 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 Ganda Putri ada 2 Dan Ganda Cukurat ada 3 pasang yang akan bertanding Nah kita akan ulas satu persatu dari setiap sektor ya Bersama rekan saya Mbak Adelia Kita akan mulai ya Mungkin kita bahas dari Tunggabutra dulu ya Mbak ya Nah ini Tunggabutra ini ada 4 yang akan bertanding Ada Ciko Aura Duywardoyo Ada Jonathan Tristi, Cesar Hiren dan Antoni Sinesuka Ginting Nah gimana nih Mbak untuk babak pertama di Tunggabutra sendiri nih Peluangnya nih Kalau Ciko kan nanti ketemunya Kanta Sunayama ya Mereka kalau ngeliat dari head to headnya sih belum pernah ketemu Tapi kalau kemarin kan Ciko yang sempat bisa ngasih perlawanan sama Kenta Dishimoto yang rekan senegaranya Kanta Sunayama ini Mereka peluangnya cukup besar ya Karena Dengan dia pernah juara Malaysia Master Bisa dibilang Ciko udah siap sih menempuh Sebagai Tunggabutra Elite Tinggal sekarang Dia gimana nih menjaga konsistensinya Jangan sampai dia merasa Oh saya dibawa-bayang Jonathan nih Dibawa-bayang-bayang Antoni Karena dengan dia bisa jadi juara Dan itu bukan turnamen kecil juga Super 500 Itu udah bisa membuktikan diri Kalau dia tuh bisa bersaing Sekarang gimana dia bisa ngeliat potensi yang dia miliki Terus ya melaju aja Karena jangan sampai Umurnya juga Dia kan walaupun muda Tapi juga gak yang muda banget 20 ya Udah 20 lebih Jadi inilah saya pengennya sih Ini kesempatan Jadi jangan kita gak hanya ngandelin Antoni aja Atau Jonathan aja Jadi mudah-mudahan Dengan ketemukan Kanta Sunayama Yang memang belum ketemu Tapi Secara kemampuan Gak jauh lah Dari Ciko Dengan modal Turnamen Gelar yang udah dia dapet Saya berharap sih Dia bisa melaju lebih jauh ya Apalagi Denmark Open ini kan Turnamennya Levelnya gede ya Super 750 Jadi ini Kesempatan buat Ciko Biar bisa Langkah lagi ke turnamen Yang lebih besar Kalau dari Jonathan itu Nanti kan ketemu Hans Fittinghus ya Nah itu kalau ngeliat dari rekor tuh Jonathan unggul 3-0 Tapi kita juga bisa melihat Waktu di beberapa turnamen terakhir Jonathan Ada kesulitan Ketika dia udah unggul Di game pertama Game keduanya Kok bisa Ketinggalan jauh Terus setelah game ketiga Malah Ketinggalannya bisa Jadi gak konsisten lagi Nah ini sekarang dengan Udah ada jeda yang cukup panjang nih Dari turnamen Open Saya berharap Jonathan bisa Lebih konsisten Gak yang Terlalu mikirin beban Udah Udah lah Lebih baik Dia ingin Tunjukin waktu pas perform dia Waktu bisa jadi Dapet Medali Mas Asian Games Karena soalnya Dia waktu tahun ini kan Cuman baru dapet Swiss Open yang super 300 Jadi saya pengen sih Dari Momen dia yang dari Asian Games Terus juga waktu Yang di Thomas Waktu Thomas Thomas Cup 2020 Bisa dia terusin Untuk bisa Tunjuk kemampuannya Karena sekarang Tunggal Putra kan Udah ada yang muda-muda nih Lakshasen Terus juga ada Kunlafut Itu juga bisa diremehin ya Iya Dari Malaysia Siapa yang juga Perjadikan terusnya Dicombe Om Zeyong Itu juga bahaya banget Iya Jangan sampai Kita jadi lengah Nah Jonathan Di saya Berharap sih bisa Bisa mengatas itu Karena secara Ngeliat dari head to head Terus juga Hanfit Itu juga kan Usianya juga Udah cukup senior ya Jadi Jonathan juga Nggak mudah-mudah banget Jadi kesempatannya Buat dia Bisa menunjukkan kemampuannya Jangan sampai Nyaris kalah Nyaris apa Jadi Itu sayang aja gitu Kesempatan yang depan mata Terbuang Dan itu bisa jadi peluang Buat lawan Kalau untuk saya share Ketemu Brian Yang Brian Yang juga Itu juga Pemain muda yang Sempat mencicipi Latihan dengan Siapa Tunggal putra yang Gue sekarang Siapa Victor X Sempat di Dubai Nah jadi Sempat Nyoba Latihan bareng Itu biasanya Kalau mungkin Kayak ada Transfer-transfer Energi Jadi Biasanya Lebih oke Performanya Walaupun rekor Tertinggal 0-2 dari Cesar Tapi Cesar kan juga Baru Balik lagi Setelah cedera Jadi Biasanya kalau cedera itu Belum Adeptasi Belum bisa 100% dulu ya Jadi mudah-mudahan Si Cesar bisa Memanfaatkan peluang Keunggulan itu Dan Brian Yang juga Kan kekuatannya juga Gak ketahuan juga kan Setelah Try-tryan ikut Turnamen Jadi Itu kesempatan juga Buat dia Unjuk gigi Buat Brian Yang Kalau nonton di Ginding Ketemu Laksasen Ketinggalan rekor 0-2 Waktu terakhir Ketemu di Yang Thomas Cup itu Yang Yang sebenarnya Menang Unggul jauh 2-1-8 Tapi game kedua ketiganya Gak bisa lejar kan Jadi saya berharap Kan Katanya Terhindar pul Ketemu duluan Sama Victor Eccleson Karena kalau ngeliat Dari undian Kalaupun bisa Melaju terus Antony bisa ketemunya Di final Jadi Mudah-mudahan Dari ilmu Yang kemarin Dia cedera itu Terus juga Eccleson juga kan Walaupun nomor 1 Bukan berarti Tidak bisa dikalahkan Karena kita bisa merujuk Dari Kento Momota Dulu kan dia Susah banget dikalahin Bahkan Eccleson pun Rekornya tuh Bisa belasan Belasan Kalik kalah Sama Kento Momota Tapi Akhirnya dia bisa Menunjukin tuh Dengan dia Keluar dari pelat Nah Terus dia juga Lebih Belajar banyak Dengan pemain-pemain Yang sparing Dengan dia Dia bisa Mempertahankan Performanya Terus konsisten Ditunjang Dengan postur Yang bagus Sedangkan Momota Masih Mencari Performa terbaiknya Kepercayaan dirinya Juga Belum Poli banget Ya Karena Apalagi Sekarang Peringkat dia Sudah mulai turun Sudah di Peringkat keempat Jadi mudah-mudahan Antoni yang Pemulihan sederah Juga bisa Membuktikan diri Karena laksasanya Waktu di Jepang Lepun juga Kurang oke juga Tapi Antoni kabarnya Udah mendingan ya Atau belum ada Terakhir sih Kalau dengar Pemulihan sederahnya Udah oke Tapi kalau detailnya Berapa persen Kita belum ya Mudah-mudahan Nanti kalau ada kesempatan Kita bisa Tanya Antoni di Pelatnas Kalau secara-mudahan Saya berharap Dengan gak ada Ketemu awal Di Victor Alex Olson Juga memudahkan Mudah-mudahan undiannya Walaupun gak ketemu lawan kuat Semoga juga gak meremehkan Karena semuanya Sekarang kan merata Kayak Kun Lafut Juga bisa Di ini Cok Genseng juga Walaupun keliatannya Sering di kalahkan Tapi juga Dia bisa Bisa bangkit Kok ngejar Jonathan Dibutan banget tuh Dari emang Main Thailand Malaysia Ini Mereka lagi Menonjolin Memen mudahnya Sama kayak Nah juga Ini bahaya banget Kalau maksudnya Kita juga Jangan terpaku Sama Aksesan Wah Gak ketemu Aksesan Kita bakal Tiba-tiba muncul Musuh baru Itu kan Jangan sampai Kayak gitu ya Betul Kun Lafut aja Kemarin juga Kejutannya kan Buset kuat banget Akhirnya ketemu Aksesan di final Walaupun kalah ya Mbak ya Itu kan juga Sebuah prestasi Buat Kun Lafut Bahwa Ya Gue bisa nih Gitu kan Bisa bersaing ya Ya bersaing Bahwa Ya Manisa sendiri Kemudian Ketemu Lafuternya Juga Dibaskan Sama Kun Lafut Nah Berarti Ya pelajar penting banget Kalo Jangan hanya Fokus ke Aksesan Bahwa Ada rama-rama lain Yang sebenarnya Gak boleh diremehkan juga Malah takutnya Kalo nama Aksesan Terlalu besar Nama lain tuh Malah enak banget Kita jangan membuat Aksesan menjadi sosok Yang menakutkan Karena itu Bisa menjatuhkan Mental juga ya Iya Semoga sih Gak kejadian Maksudnya Kita berharap Semua tunggal Berharap Sampai Babak Sampai Maksimal Final Tapi kan Final kan Dua orang Semoga sih Maunya Olimpisan final Kalau gak Jonathan Temu Anthony Atau Chiko Bersesan Kita berharap Bersesan Semoga Pulih Minimal bisa Ke perempat final Semifinal tuh Udah bagus ya Karena turnamen gede Ini kan juga jadi Modal untuk Dapet poin banyak kan Untuk nanti Berarti Chiko yang paling muda ya Ditunggal ini Iya Ditunggal sekarang Tapi muda-mudanya juga masih Udah 24 ya Iya sih Gak bayang Gak yang 20 21 Kayak gitu 21 ya Yang Zeyong itu Kalo gak tau ya Iya Iya Amapun nafus Baru 21 Gak bisa diremehkan juga Karena kan waktu itu Dapet pair up itu ya Pair up Commonwealth Games ya Oke Kita lanjut ke Tunggal Putri nih Mbak ya Tunggal Putri Gregoria nih Ketemunya sama Hebinjau Ngeri banget nih Ini unggulan ke-8 nih Dari Cina Dan record pertemuannya pun juga Ya kurang menguntungkan bagi Gregoria nih Karena Gregoria kalah 02 ya Dari Hebinjau Itu di pertemuan terakhirnya Friends Open 2019 ya Tiga tahun yang lalu Itu Gregoria kalah Langsung straight game juga 21-12 21-18 ya Setelah Hebinjau juga termasuk Sebagai unggulan ke-7 ya Nah mungkin kita Buat ceritaan penting nih Buat Gregoria bahwa Gregoria juga sedang Sebenernya lagi dalam trend positif ya Mbak ya Karena kan beberapa kali kan Dia juga pernah mengatakan 2 kali Itu kan sebagai terakhir Kalah lawan Cina ya Mbak ya Yang tersingkir itu ya Waktu apa kejuaran dunia Iya ya Iya kan Kalah sama Cina ya Itu mungkin Itu juga kalah lawan 3 game Tiga game Tapi itu catat pentingnya mungkin Sama tadi kayak Kayak main dengan Jonathan ya Mbak ya Jadi ketika main Indonesia nih Masalahnya di endurance ya Mbak Jadi ketika udah dibawa sampai ke game ketiga Rubber gitu Endurance itu kadang Kalah ya Mbak ya Stamina ya Semangatnya juga jadi Kayak udah mulai langsung Turun gitu Kayaknya kalau kita tuh Berharap kan selalu main Dua game Tapi seringnya pas udah rubber game Udah degoyah Nah itu kadang Main lawan tuh sengaja gitu Di bawah Lari-lari mulu Jadi Nah itu kadang Jadi kelemahan kita Mbak ya Stamina ya Kadang emang kalau mungkin Strategi pelatih juga emang mau ngabisin Dua game gitu ya Berarti kalau emang mau dua game Ya berarti di game keduanya harus abis-abisan ya Mbak ya Kalau emang mau tiga game Ya udah Bahwa pertama tuh misalnya udah lost jauh Lepas aja Mbak ya Daripada nanti malah ngabisin energi ya Mungkin itu ya Karena kan kalau kita lihat Kejar-kejaran poin di Poin-poin kritis dua game itu Emang bahaya banget gitu Misalnya unggul Di game pertama Unggulnya menang tipis gitu 21-18 Di game kedua Taunya di poin-poin kritis ini kan Yang makan energi banyak gitu Akhirnya game ketiga nih Yang kadang jadi kelemahan Main Indonesia ya Mbak ya Kalau kita perhatiin kan Sama bola sepot-sepot semua kan Juga tau kan Kalau di bola ini juga kan Kalah kan Karena kondisi tubuh Dan juga Ya itu sama yang tadi Ya mungkin Itu kali ya Maksudnya Untuk Gregornya Semoga sih Diharapkan dengan Trend positifnya Yang tahun ini lagi meningkat gitu Walaupun Belum juga ada Keluar diwara Tapi sebenarnya Ini buat jadi Apa ya Memperbaiki rekor Positif Rekor ini Pertemuan dengan Hebinjau sendiri ya Mbak ya Kali aja kita bisa Memperbaikinya gitu Maksudnya Kayak akannya aja Kita bisa Maksudnya Gregornya bisa memperbaikinya Sedikit demi sedikit gitu Nah kenapa Mbak ini Buat apa ya Menipiskan rekor Kekalahan yang dari Pasong dua Bisa jadi Pasong dua satu Ya Mbak ya Kita bahas seperti itu sih Terima kasih sudah menonton Silahkan subscribe Like Dan jangan lupa Comment di bawah ya Bola Sporter Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton